Hai Assalamualaikum kembali di channel unboxing review dan spesifikasi di video kali ini saya akan mereview dari produk Infinix Hot 11 RAM 4 internal 64 yang saya beli dari GDI di sini saya sistemnya membeli dengan sistem COD gratis ongkir ya teman-teman di GDID untuk deskripsi mengenai Infinix Hot 11 RAM 4 internal 64 GB dipendrol dengan harga bersahabat dan tampilan yang menarik Infinix merupakan salah satu brand besar yang sudah cukup banyak mengeluarkan beragam varian smartphone antara lain adalah Hot 11 HP Infinix Hot 11 merupakan salah satu HP terbaik milik Infinix di kelas entry-level yang dipendrol dengan harga yang sangat bersaing Infinix Hot 11 menawarkan performa handle untuk HP kelas menengah yang juga menawarkan tampilan modis pada desain luarnya harga Infinix Hot 11 di bandrol di harga yang sangat terjangkau di kisaran 1 jutaan saja cukup bersaing dan juga menggiurkan kelebihan Hot 11 terletak pada bagian layarnya yang lebar dengan diagonal 6.6 inci yang nyaris tanpa frame sehingga tampilan yang sangat menarik selain tampilan layar uang menggunakan panel IPS dengan 500 NITS Infinix Hot 11 juga menawarkan dukungan interface XOS 7.6 dan Android 11 selain menunjukkan tampilan fisik yang kekinian HP Infinix Hot 11 juga menawarkan dukungan dapur pacu yang luar biasa di kelasnya komponen-komponen yang ditanamkan di HP Infinix Hot 11 ini memang dapat dikatakan tidak main-main apalagi untuk dibantrol harga yang cukup terjangkau tersebut prosesor yang ditanamkan di Infinix Hot 11 datang dari Mediatek dengan jenis Belum G70 sedangkan untuk jenis prosesor yang digunakan adalah Octa-Core dengan kecepatan hingga 2GHz dengan kualitas prosesor yang terbilang sangat menjanjikan membuat Infinix Hot 11 sangat mengagumkan terlihat kartu gargok garansi yang kita unboxing ini dengan tampilan dashboard yang sungguh menarik ada pemain dari Mobile Legends salah satu pemain dari Mobile Legends di depan tampilan dari Dashbook Infinix Hot 11 ada silikon bawaan dan ada charger tidak ada handset untuk kapasitas memori yang sangat besar untuk berbagai aktivitas seharian dukungan kapasitas memori nya ditanamkan di HP Hot 11 cukup menjanjikan terdiri dari kapasitas memori internal atau ROM dan juga kapasitas memori yang dapat dikatakan besar untuk HP kelas menengah dengan harga terjangkau kapasitas penyimpanan internal yang tersedia di HP Infinix Hot 11 sebesar 64GB kapasitas yang bisa diandalkan untuk menyimpan berbagai file seperti foto, video, dan sebagainya selain hadir dengan kapasitas memori internal besar HP Hot 11 juga hadir dengan dukungan RAM yang juga menjanjikan untuk beragam aktivitas multitasking mohon maaf untuk beragam aktivitas multitasking Infinix Hot 11 sudah dibekali dengan dukungan RAM sebesar 4GB yang dapat menunjang untuk menjalankan aplikasi dengan lancar maupun aktivitas yang cukup banyak menggunakan smartphone ini kapasitas baterai dan fitur kamera selain menghadirkan dukungan komponen inti yang memumpuni HP Infinix Hot 11 ini dihadirkan dukungan fitur lainnya yang juga sangat menjanjikan performa antara lain adalah fitur baterai dan kamera yang juga cukup penting keberadaannya untuk kamera HP Infinix Hot 11 dibekali dengan dua buah kamera yang terbagi menjadi kamera utama dan kamera depan untuk kamera utama terdiri dari revolusi 13MP dan kamera depan sebesar 8MP dengan hasil gambar yang tidak terlalu mengecewakan nanti kita bisa melihat di video kali ini ada mencoba melihat kamera hasil dari kamera yang kita cekrek ya teman-teman selanjutnya dan untuk kapasitas baterai Infinix Hot 11 dibekali dengan baterai berjenis LIPU kapasitas yang dihadirkan di baterai ini sebesar 5200 mAh yang dapat menunjang berbagai aktivitas sehari-hari dengan durasi pemakaian yang panjang untuk desain dari HP Infinix Hot 11 dengan material glass front plastic black plastic frame dengan dimensi 164.7 x 76.2 x 8.9 mm dengan berat 201 gram dengan warna hijau silver dan hitam dan tipe sim card nano sim untuk konektivitas masih belum menggunakan NFC dan masih belum menggunakan infrared untuk USB menggunakan micro USB untuk HP ini sudah tipe chargingnya sudah tipe C sudah tipe C ya teman-teman dan Infinix Hot 11 ini merupakan handphone HP dengan kapasitas 5200 mAh dengan prosesor octa-core dengan tanggal rilis adalah 11 September 2021 yang terkenal di kalangan masyarakat di tahun 2022 bulan Januari untuk selanjutnya kita bisa melihat tampilan dari Infinix Hot 11 Play di video ini di belakangnya terdiri dari 3 buah lensa kamera yang dua lensa kamera dan yang satu adalah apa ya teman-teman ini semacam 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 buat fokus auto fokus untuk mesin Infinix Hot 11 Play menggunakan sistem operasi Android 11 sudah kita jelaskan tadi mungkin cukup sekian yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua ada kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like komen dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa melihat tampilan dan review spesifikasi mengenai Infinix Hot 11 Play RAM 4 internal 64GB see you next time teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton sampai selesai dan tonton video-video lainnya di channel kami cukup sekian teman-teman bye-bye terima kasih Ternyata saj FM terima kasih енные